Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya mau perbaikan pintu ini kata yang punya mobil jadi pintunya berisik banget gak kenceng lagi saya buka duduk ternyata disini ini kancingnya ini basah saya siram pake ini ya pake minyak terus nih minyak solar nih pake oli boleh yang penting jangan minyak rem ya soalnya ini kan ada jetnya atau kunya nanti kena jet malah rusak kecuali gak ada jetnya pake minyaknya gak apa-apa pake oli atau pake wd atau pake solar berkas ini saya pake solar berkas nih ini bener-bener ya ini jadi dikenceng gak bisa dikenceng gak bisa macet nih tuh kemarin nyampe amasupunya dibuka-buka nyampe rusak nih tempat obengnya nih atas bawah tuh kenceng gak bisa gerung gak bisa ya dari tadi saya pake ini ya pake minyak ini ya cara bukanya jangan dibuka jadi ya kendorin kencengin kendorin kencengin kalau langsung dibuka seret nanti deratnya rusak apalagi gak dikasih minyak harus dikasih minyak walaupun bisa dikencengin kendorin dikencengin kendorin nanti kalau gak disi minyak deratnya pasti rusak nah biar gak rusak dikasih minyak dulu pertama kali ini ini kotak nih bro kencengin dulu kencengin kencengin kendorin terus tuh kenceng tangan tuh kendorin tuh kan gak gerak tuh kencengin terus kendorin pokoknya harus dikasih minyak ya terserah oli boleh WD bisa atau minyak selar ini ahli nih ini kemarin sama supirnya sampai rusak tempat bautnya ya obengnya tuh karena dia pukul-pukul dibuka gak bisa sampai meleset ini tetep harus dikasih minyak penuh karah tuh tuh kayak gini bro sekarang tinggal yang bawah sama ya kendorin kendorin terus tuh kan kenceng tuh biar gak jatuh udah ini kalau gak dikasih minyak pasti jaraknya rusak selek harus dikasih basah ini jangan bikin bunyi nih bikin bunyi tuh kadang pintu buka sendiri ini nanti ya saya tunjukin tuh kayak gini bro nah sekarang caranya biar sembuh nih ini kan krowak apa sih krowak bahasanya cowak nih gitu tuh kan ini biasanya dibalik ya jadi kalau yang satu cowak biar yang satu masih bagus tinggal dibalik aja tapi ini udah dua-duanya udah dibalik nih nanti kita tambah daging ya dilas maksudnya ya dimemelas apa sih memel tuh pokoknya ditambah daging lah kanan-kiri nih ya yang bikin bunyi pintu ya kelatak-kelatak terkadang bisa buka sendiri nih ini bahaya ya kalau pas ada motor lewat ini bro dicantum dulu lelas dulu nanti ya untuk lelasnya bisa pakai lelas listrik dicantum ya atau pakai lelas astrin ya garbi juga bisa yang penting nih biar penuh lagi nih ini kan udah separuh nih awas jangan sampai kelewat ya nanti kalau kelewat susah merendahnya ini biar ditambah daging dulu ya saya jelasin ya ya untuk temen-temennya kalau pas lagi membuka ini susah ya dibuka gak bisa digencing gak bisa jadi istilahnya jatah macet nih caranya gampang siram pakai minyak dulu ya terserah minyak oli boleh WD boleh seluruh juga boleh nanti kita caranya buka ya buka caranya kendorin dulu kalau gak bisa kencengin terus ya kencengin kendorin kencengin kendorin terus lama-lama pasti bisa jangan dipaksa dipaksa kalau dipaksa keluar terus dibuka terus pertama ini rusak dratnya juga rusak untuk rusak repot harus ngebor lagi atau kita akal-akalin ya jadi lama nah biar cepat lagi caranya ya yang penting caranya disiram pakai minyak dulu walaupun kita bisa ya misalnya kita gak siram pakai minyak kita kencengin kendorin lagi kencengin kendorin lagi bisa tapi nanti dratnya pasti rusak percuma tetap kita harus basahin ya pakai minyak ini bener-bener tadi susah nih bro kemarin tuh sama supirnya udah diakalin gak bisa nih ini nyampe kayak gini nih untung masih bisa nih ya kalau rusak biasanya saya belah saya belah jadi bikin obeng minyak kalau ini tempatnya obengnya rusak biasanya saya belapai gerindah ya dikit terus saya pakai obeng min itu biasanya tapi ini masih bisa ya untung masih bisa nih ya kita lihat hasilnya yang jelas pasnya jangan terlalu kebanyakan ya untuk kebanyakan malah nanti susah soalnya gerindahnya susah yang penting penuh aja kasih air bro kasih air dulu panas coba nah nah ini kan udah penuh ya tuh jadi nanti ya kalau misalkan yang satu udah habis lagi tinggal dibalik aja terkadang kalau masih bunyi ini dikasih ring lagi ya tubuhnya dikasih ring kalau masih bunyi ya pasang bro jadi yang kenceng bro ini udah jadi ya sekarang kita coba tutup coba tutup bunyi gak tuh coba bunyi gak tuh kenceng kan buka nah tutup tuh udah kenceng buka ini ya ini ya untuk teman teman seberi saya yakin nanti jadi lebih tau ya kalau misalkan bunyinya bunyi retek-retek itu tergantar disini nih ini pada apa tuh luka ya pada coak nih kalau coak yang sini kan masih bagus tinggal dibelik aja tapi kalau misalkan dua-duanya udah coak udah maksudnya udah apa itu luka ya diganti maksudnya gak diganti ganti sih ada ya kalau gak mau ganti ini ditambah daging pakai las ya kayak gini nih ini kenceng dan waktu kita buka baunya kalau misalkan susah ini bener tadi susah ya dibuka gak bisa dikencengin gak bisa siram dulu pakai ini minyak atau wede ya yang penting basah ini caranya bukanya kencengin kendorin kencengin kendorin tapi harus dikasih minyak biar gak rusak teratnya ini udah selesai terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati